Di dunia ini, ada banyak negara yang dianugrahi kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari rempah-rempah, minyak, berlian, logam mulia, dan juga mineral langka lainnya. Semua itu punya nilai yang luar biasa dan bisa membuat negara-negara tersebut hidup makmur sejahtera dengan cara menjual kekayaan alam mereka. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa negara-negara kaya sumber daya alam ini banyak yang ekonominya terpuruk? Sedangkan negara-negara yang sumber daya alamnya sedikit justru lebih banyak yang sejahtera. Indonesia, membentang antara dua benua dan samudera, dibentuk dari luapan magma gunung berapi di perut bumi negeri ini lahir. Api, air, tanah, serta angin mempersiapkan surga kehidupan di garis katulistiwa. Negara kita memiliki 26.300.000 hektare lahan subur untuk lahan pertanian. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki lahan untuk agrikultural yang luasnya 68.300.000 hektare. Sebetulnya, tanah Indonesia itu sangat kaya akan potensi dan cocok untuk ditanami apa saja. Terima kasih telah menonton! Dan untuk mengelola sumber daya alam tersebutlah yang menjadikan masyarakat Indonesia masih belum mengalami pertumbuhan ekonomi. Berbicara tentang pemberdayaan itu kan, kita bisa langsung bayangkan sasarannya apa, yaitu untuk masyarakat. Jadi sasaran dari pemberdayaan itu, pertama kebutuhan rumah tangga, yang kedua adalah meningkatkan ekonomi. Kalau meningkatkan ekonominya bagus berarti dengan sendirinya tingkat kemiskinan itu akan berkurang. Dan mungkin tingkat pendidikan anak itu berkenai karena ada ekonomi, ada pendapatan gitu. Hal inilah yang terjadi di pedalaman. Hampir sebagian masyarakat kurang mengerti dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya program pemberdayaan Tangan Pengharapan, semangat masyarakat mulai bangkit kembali. Tangan Pengharapan membuka live training center di pedalaman, khususnya di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Mulai aktif atau fokus di pemberdayaan itu di 2016, saat mulai dibukanya sekolah lapangan Tangan Pengharapan yang ada di Kupang, yaitu Pusat Pelatihan. Yang awalnya dilakukan selama dua minggu, kemudian melihat kondisi keadaan masyarakat. Mereka juga harus kembali cepat untuk bisa kembangkan apa yang mereka belajar. Akhirnya dibuatnya satu minggu. Tetapi dibuatnya sedemikian rupa sehingga semua ilmu, terapan yang mereka harus dapatkan, mereka bisa dapatkan. Selama pelatihan itu, yang saya terapkan pertama itu tentang manage pola pikir. Bagaimana dia mengolah waktu dengan baik, bagaimana dia melihat tentang curah hujan dan seterusnya. Bagaimana dia harus melihat peluang-peluang yang perlu dia kembangkan. Bagi Ritchie, tanpa kemauan, jangan mengharap ada perubahan. Dia akan terus berusaha untuk bisa mengajarkan dan mendampingi masyarakat di sana. Supaya masyarakat di pedalaman juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk mendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.